Halo ko friends, disini menurut hukum Kirchhoff jumlah arus yang memasuki suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan percabangan tersebut Nah disini terdapat beberapa kesimpulan mengenai hukum Kirchhoff tersebut Yang harus kita cari adalah kesimpulan yang sudah benar Untuk menjawabnya, kita harus menganalisis masing-masing kesimpulan Untuk kesimpulan yang pertama adalah muatan listrik adalah kekal Nah arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak Muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi hanya bisa mengalami perpindahan Artinya muatan listrik bersifat kekal Jadi kesimpulan yang pertama sudah benar ya ko friends Kesimpulan yang kedua adalah arus listrik adalah besaran vektor Arus listrik merupakan salah satu besaran pokok Nah semua besaran pokok adalah besaran skalar Sehingga arus listrik juga termasuk besaran skalar Artinya besarnya tidak bergantung pada arah Maka arus listrik bukan termasuk besaran vektor Tetapi termasuk besaran skalar Jadi kesimpulan dua kurang tepat ya ko friends Yang benar adalah kesimpulan nomor tiga Untuk kesimpulan yang terakhir adalah besar arus listrik tergantung arah arus Berdasarkan penjelasan di atas Diketahui bahwa arus listrik merupakan besaran skalar Jadi besarnya kuat arus listrik tidak bergantung pada arahnya Lalu apa saja yang mempengaruhi besarnya kuat arus Berdasarkan hukum Ohm di mana arus I sama dengan tegangan V per hambatan R Dan juga persamaan dasar kuat arus di mana arus I sama dengan banyaknya muatan G per waktu Maka yang mempengaruhi besarnya kuat arus listrik adalah Besarnya tegangan, hambatan listrik, muatan listrik, dan juga waktu Jadi kesimpulan empat juga kurang tepat ya ko friends Berdasarkan analisis di atas Maka kesimpulan yang benar mengenai hukum Kirchhoff adalah satu dan tiga Jadi jawaban yang benar adalah B, satu, dan tiga Sekian dulu, sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di buta